P.S.I.S. dan Rans Nusantara berbagi angka di partai pembuka. Peluang pertama laga ini lahir dari P.S.I.S. Marang di menit ke-7, bermula dari umpan Fredian Wahyu, bola disambut dengan sundulan oleh Harinur Yulianto dan mengarah ke gawang. Sayang, keeper Hilman Shah masih bisa menepisnya. P.S.I.S. jadi tim yang mendominasi permainan di laga ini, pada menit ke-20, giliran Jonathan Cantilana yang melepas tembakan ke arah gawang Rans Nusantara. Namun, sepakannya belum menemui sasaran. Rans Nusantara baru memberi ancaman ke gawang P.S.I.S. memasuki menit ke-37, bahkan, mereka melakukan serangan bertubi-tubi. Ini bermula dari upaya makan Konate di dalam kotak penalti dengan memberi bola pada Mitsuru Maruoka. Upaya P.S.I.S. untuk mencetak gol dulu melahirkan peluang lagi di menit ke-58, adalah Harinur Yulianto yang mengirim umpan terobosan kepada Octavianus Fernando. Sayang, sepakan Octavianus masih melenceng dari gawang Rans Nusantara. Memasuki menit ke-72, P.S.I.S. mendapatkan hadiah penalti setelah Octavianus yang sedang membawa bola dijatuhkan David Lally dengan mendorongnya. Wasit Yenikris Dianto menunjuk titik putih dan ini melahirkan protes dari Rans Nusantara. Keunggulan P.S.I.S. dengan skor 1-0 ini membuat laga berlangsung panas, Rans berhasil mencetak gol balasan di menit ke-85 lewat makan Konate. Kerjasamanya dengan Edo sukses diselesaikan dengan gol di depan gawang P.S.I.S. dan membuat skor menjadi 1-1. Kedua tim masih saling menyerang demi mengemas 3 poin. Namun, tak ada tambahan gol yang tercipta dan P.S.I.S. serta Rans Nusantara dipaksa berbagi angka. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama memperoleh 1 poin.